Fusang, Tokyo, Bandara, duduk di dalam ruang tunggu, Robert tiba-tiba bersin. Dia mengelus hidung sendiri, merapatkan bibir sambil berpikir, perempuan cantik mana lagi yang sedang memikirkan dia. Selesai membereskan cabang World Government di Fusang dan menyelamatkan Higashino Keigo, perjalanan Robert di Fusang pun dinyatakan berakhir. Setengah jam lagi pesawat tujuan CBD Groups akan lepas landas, Robert tidak terbiasa masuk pesawat lebih awal, hanya menunggu di ruang tunggu tidak menutup kemungkinan bisa mendatangkan jodoh untuknya. Ling, Ling, Ling. Saat ini, tiba-tiba handphone berdering. Robert mengeluarkannya, melihat nama Viper yang terlintas di dalamnya, tersenyum dalam seketika. Viper, bagaimana? Saat telepon tersambung, Robert Kiyu langsung bertanya tanpa basa-basi. Bos, masihkah kamu cemas dengan tugas yang sudah menjadi milikku? Dari ujung telepon, Viper tertawa dingin, awalnya orang itu tidak mau diajak bekerja sama, aku pun mengancamnya. Jika tidak menuruti, semua keluarganya akan dibunuh, dengan begitulah dia pun menanda tanganinya. Robert mengerutkan kening, Viper, kita adalah orang berbudaya, tidak boleh sekasar itu, belum apa-apa langsung mengancam akan membunuh keluarganya, tidak baik jika sampai tersebar keluar. Bos, aku salah. Viper segera berkata, Sudahlah, karena urusan sudah selesai, kamu juga harus segera meninggalkan Fusang, jangan terlalu lama menetap di sini. Robert berkata, Baik, aku tahu. Viper menganggukkan kepala. Setelah telepon dimatikan, Robert menerima sebuah email yang tidak lain adalah kontrak perpanjangan dari industri farmasi Hiragawa. Tujuan utama kedatangan Robert ke Fusang kali ini karena partner kerja perusahaan besar Mo, industri farmasi Hiragawa tak kunjung memberi balasan. Dengan begitu Robert menyimpulkan, mungkin sekali terjadi masalah pada Higashino di Fusang, makanya segera datang. Benar saja, setelah Higashino kehilangan kekuasaannya, keluarga Masami berhasil mengendalikan Underworld Fusang, Masami pun bersikeras menentang perusahaan besar Mo, tentu saja akan meminta industri farmasi Hiragawa menghentikan pasokan obat-obatan. Kini, keluarga Chiba telah dimusnahkan oleh Robert, hingga tersisa Masami Chiba yang tidak diketahui keberadaannya, struktur Underworld Fusang pun kembali mengalami perubahan. Dan yang memegang kekuasaan saat ini adalah Kazuo Yamamoto dari Yamaguchi Yumi. Yamaguchi Yumi tidak berminat mencari masalah dengan perusahaan besar Mo, mereka pun tidak mampu berurusan dengan Robert, Tentu saja tidak akan sengaja meminta industri farmasi Hiragawa menghentikan pemasokan obatnya. Di situasi seperti ini, Viper pun pergi ke industri farmasi Hiragawa untuk menyampaikan permintaan perpanjangan kontrak. Dengan begitu, Robert telah menyelesaikan tugas di Fusang dengan baik, sepulang ke Jiang Cheng pun dapat memberi laporan pada Elise Mo. Sudah cukup lama tidak berjumpa dengannya, Robert sungguh merasa sedikit rindu. Bahaya yang dihadapi perusahaan besar Mo sudah hampir terselesaikan, sepertinya waktu menetap di Jiang Cheng kali ini juga tidak akan terlalu lama. Dia melihat sekilas ke arah jam 15 menit lagi pesawat akan lepas landas, Robert pun berdiri dan bersiap-siap melewati pintu pemeriksaan. Saat ini, sebuah bayangan familiar tiba-tiba keluar dari pintu pemeriksaan. Dalam sekejap, Robert berhasil mengenalinya, ekspresi wajah sontak berubah. Kebetulan sekali, bisa-bisanya kembali bertemu perempuan itu di bandara. Beberapa hari yang lalu, saat datang ke Fusang, dia juga bertemu perempuan itu di ruang tunggu. Saat itu perempuan itu akan pergi liburan ke CBD, Robert hanya sempat berbicara sebentar dengannya. Tadinya Robert tidak terlalu memikirkannya, mengira itu hanya selingan-selingan di tengah perjalanan. Begitu banyak orang berlalu-lalang, kemungkinan bertemu lagi pun akan sangat kecil. Tak disangka malah sangat kebetulan, bisa-bisanya takdir menentukan mereka untuk kembali bertemu. Hei, Nona, apa kabar? Robert berjalan cepat ke depan perempuan itu, menyapa sambil tersenyum manis. Eh kamu! Masami memakai sebuah kacamata hitam, sedikit keheranan saat bertemu Robert. Pertama-tama belum berhasil dikenalinya, kemudian baru teringat secara perlahan. Dia membenarkan posisi kacamata dengan gerakan anggun, berkata sangat lembut. Tuan, kebetulan sekali kita bertemu lagi. Nona, bagaimana liburan di Jiang Cheng? Menyenangkan. Robert bertanya. Menyenangkan sekali, meskipun sedikit disayangkan, tetapi tidak sampai pulang dengan tangan kosongko. Intinya tidak sia-sia. Masami berkata, memang sedikit disayangkan. Tadinya dia berencana menangkap Robert, tetapi Robert malah seperti kura-kura yang menarik kepala dan bersembunyi. Untung saja Masami berhasil menangkap Ross. Dengan menyerahkan Ross pada World Government, Masami pun bisa memanfaatkan kesempatan untuk mengaduk-aduk situasi, dan mengambil keuntungan darinya, sama seperti saat berhadapan dengan Higa Sino. Tentu saja Ross tidak boleh satu pesawat dengannya, maka dari itu, Masami telah mengaturkan kapal untuk mengirim Ross ke Fusang sejak malam kemarin. Meskipun sudah mendapatkan Ross, Masami tetap saja merasa tidak puas. Akan lebih bagus jika bisa menangkap Windstalker sekalian. Hanya sayang sekali Robert memiliki gelar dewa terlarang, malah sangat penakut. Setiap kali teringat hal itu, Masami ciba selalu tidak tahan untuk tertawa dingin. Sungguh disayangkan, aku adalah orang Jiang Cheng, tetapi malah tidak bisa menjamu tamu dengan baik. Jika aku juga sedang di Jiang Cheng, tentu tidak akan membuat Nona merasakan sedikitpun kecewa. Robert berkata, benarkah? Belum tentu deh. Masami tersenyum dengan anggun, yang disayangkan olehnya adalah gagal mendapatkan Robert. Sekalipun orang di depannya ada di Jiang Cheng, mungkinkah bisa membantunya menangkap Robert? Oh iya Tuan, bagaimana denganmu? Selama beberapa hari di Fusang, apakah semuanya menyenangkan? Masami ciba bertanya sambil tersenyum. Tidak berbeda jauh denganmu, perjalanan cukup lancar, hanya ada sedikit yang disayangkan. Robert berkata dengan wajah murung. Meskipun berhasil memusnahkan keluarga Chiba, juga berhasil menyelamatkan Higashino, tetapi Masami yang merupakan dalang dibalik semua itu malah menghilang. Jika bisa menghukum mati Masami, maka perjalanan ke Fusang kali ini bisa dikatakan sangat sempurna. Benarkah kelihatannya tidak seorangpun di dunia ini yang bisa merasa puas? Masami berkata dengan suara lembut. Tetapi, sepertinya bisa bertemu Nona di bandara adalah sebuah jodoh. Nona, demi merayakan pertemuan kita, dan agar tidak semakin banyak yang disayangkan, bagaimana jika kita pergi minum saja? Robert berinisiatif mengajaknya. Menembus kacamata hitam, terlihat ekspresi senyum pada wajah orang itu, Masami semakin curiga. Bahwa orang di depan matanya pasti sengaja memburunya. Jika tidak, bagaimana mungkin bisa bertemu lagi di bandara? Tidak dulu deh, kita baru saja saling kenal, lebih baik tidak mengganggu waktu masing-masing. Masami berkata dengan dingin. Mendapat penolakan itu, Robert tidak berencana mendesaknya, hanya membalas dengan senyum bagai seorang laki-laki sejati. Pesawat tujuan CBD Jiang Cheng akan segera lepas landas, dimohon kepada seluruh penumpang untuk memasuki pintu pemeriksaan. Suara pengumuman bandara terdengar, diulangi sebanyak dua kali dalam bahasa Fusang, Inggris dan CBD. Nona cantik, sampai jumpa. Robert melangkahkan kaki meninggalkan tempat itu. Tuan, aku masih belum tahu siapa namamu. Masami tiba-tiba tertarik dengan orang itu, lalu bertanya perlahan. Robert terkejut, tiba-tiba teringat kembali saat bertemu di bandara waktu itu, dia juga menanyakan nama perempuan itu, hanya saja ditolak dengan cara lembut. Nona, sama seperti yang kamu katakan, kita hanya kebetulan berpapasan, tidak akrab begitu banyak orang di dunia ini, kemungkinan bertemu lagi sangatlah kecil. Namaku sama sekali tidak penting, lebih baik tidak menghabiskan memori otakmu untuk mengingatnya, kelihatannya kamu sangat lelah. Robert menjawab dengan lincah. Tuan, kamu menyenangkan sekali, jika bisa bertemu lagi, aku harap kita bisa saling mengenal lebih dalam. Masami menurunkan kacamata, menampakkan senyuman yang sangat manis. Jika berjodoh, tentu saja akan bertemu lagi, aku sangat menantikannya. Robert tersenyum kecil, lalu berbalik badan pergi. Sungguh laki-laki yang menyenangkan. Melihat bayangan orang itu menghilang di balik pintu pemeriksaan, Masami pun memakai kembali kacamatanya, melangkahkan kaki ke pintu keluar bandara. Setelah menunggu cukup lama di pintu keluar, mobil yang diutus keluarga malah tak kunjung tiba, Masami pun sedikit mengerutkan kening. Sebelum meninggalkan Fusang dan berangkat ke CBD, dia sudah menyusun jadwal perjalanan dengan baik, setiap rute dan waktu telah ditulis dengan sangat rincin. Sesuai rencana awal, perjalanannya akan dihabiskan dalam waktu 5 hari, kemudian kembali pada hari ke-6. Meskipun dia tidak berhasil menangkap Robert di CBD Jiang Cheng, tetapi secara keseluruhan tidak ada halangan besar pada rencananya. Sesuai logika, seharusnya mobil keluarga sudah menunggu di depan. Tetapi telah mencari ke berbagai arah pun tidak terlihat mobil keluarga Ciba. Dia mengeluarkan handphone untuk menelepon salah satu supir pribadi keluarganya, tetapi selalu tidak dapat tersambung. Ada apa ini? Masami Ciba mulai tidak senang. Setelah dipikir-pikir, sudah lah. Dia pun berjalan keluar dan menghentikan sebuah taksi. Nona, mau kemana? Melihat perempuan cantik itu, supir taksi pun bertanya sambil tersenyum. Manchen keluarga Ciba. Masami menunduk merapikan tas sambil menyebutkan alamat rumahnya dengan pelan. Mendengar alamat itu, senyum pada wajah supir taksi sontak menjadi kaku ekspresi wajah menjadi sangat buruk. Tatapan matanya sangat kacau, penuh dengan rasa takut dan heran. Masami tidak menyadari sama sekali, langsung mengangkat kepala dan bertanya, kenapa kamu tidak bisa ke alamat itu? Bisa sih, tetapi, terlintas rasa heran pada wajah supir taksi. Melihat ekspresi supir yang seperti itu, Masami pun mengerti. Keluarga Ciba telah melahirkan banyak generasi, dan menjadi keluarga Nindo di Fusang. Meskipun cukup dirahasiakan, tetapi bukan berarti tidak seorang pun tahu akan itu. Terutama beberapa waktu lalu, keluarga Ciba mengalahkan keluarga Keigo, mengambil paksa kekuasaan terhadap Underworld Fusang, dalam seketika menjadi salah satu pemegang kekuasaan di Fusang. Oleh karena itu, nama keluarga Ciba pun tersebar luas, dan diketahui banyak kalangan. Pekerjaan sebagai supir taksi memiliki banyak sumber informasi, cukup mengikuti berita-berita terbaru terkait Underworld, pasti akan mengerti tempat seperti apa mansion keluarga Ciba itu berpikir demikian, Masami mengira supir itu takut dengan kekuasaan keluarga Ciba. Dalam hati terasa senang, tetapi tidak lupa memenangkannya, tidak apa-apa, mereka tidak akan menyulitkanmu kok, kamu tenang saja. Meskipun mendapatkan jaminan dari Masami, supir taksi itu masih saja merasa takut. Tetapi, perjalanan dari bandara ke mansion keluarga Ciba memakan waktu yang cukup lama, bisa mendapatkan uang banyak, supir taksi itu pun enggan melepaskan kesempatan itu. Dia segera menginjak pedal gas hingga penuh, melaju ke arah mansion keluarga Ciba. Nona, Anda petugas pemerintahan ya? Di perjalanan, supir taksi bertanya dan melihatnya dari pantulan cermin. Masami Ciba terkejut, sontak berekspresi curiga, kenapa bertanya seperti itu? Saat ini, selain petugas pemerintah, siapa lagi yang bisa ke mansion keluarga Ciba? Supir taksi berkata sambil menggelengkan kepala. Masami malah salah paham, mengira keluarga Ciba telah memberi tekanan yang terlalu besar pada warga biasa hingga membuat mereka tidak berani memijakkan kaki ke sana, langsung menghela nafas, sebenarnya warga biasa juga boleh ke sana kok, hanya saja jangan sampai mengganggu waktu istirahat mereka. Mereka, yang Masami maksud tentu saja para anggota keluarga Ciba. Sudahlah pokoknya aku tidak berani masuk ke sana. Supir taksi terus menggelengkan kepala. Satu jam kemudian, taksi berhenti di depan mansion keluarga Ciba, Masami membayar ongkos taksi, dan segera turun. Baru saja turun dari mobil, taksi di belakangnya melaju pergi seolah melarikan diri. Masami pun mengerutkan kening melihatnya, tidak mengerti kenapa supir taksi setakut itu. Hanya menggelengkan kepala, Masami pun membuang jauh segala perasaan curiga, dia sama sekali tidak peduli dengan isi pikiran supir itu. Masami melihat ke arah gerbang rumahnya, bersiap-siap masuk. Tetapi baru saja mengangkat kaki, dia terbengong dan terdiam di tempat semula, sambil melihat keadaan di depan mata dengan sangat tidak percaya. Runtuh Rumah besar Ciba berubah menjadi reruntuhan. Binding rumahnya, secara mengejutkan semuanya menjadi serpihan kepingan, seperti sepotong tahu putih, dan kemudian pisau dapur berulang kali memotongnya, dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Di semua tempatnya terdapat banyak mayat dan tulang yang patah yang belum diangkut dan sudah mulai membusuk. Noda darah lalat beterbangan aroma bau busuk membuat orang mual di sini, setelah resort bunga sakura, sekarang menjadi api penyucian manusia. Bahkan tempat sampah dibanding tempat ini lebih bersih. Melihat rumah yang tidak dikunjungi beberapa hari ini, ternyata telah menjadi seperti ini. Bahkan Masami Ciba kehilangan akal sejenak, tidak percaya bahwa semuanya yang di depan matanya itu nyata. Apa-apa yang terjadi? Dia menggigit bibir merahnya rat-rat, matanya bergetar. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa sopir keluarga tidak pergi ke bandara untuk menyapa dirinya. Dia juga akhirnya mengerti mengapa sopir taksi sangat takut pada tempat ini, menghindarinya bagai hantu. Hanya saja dia tidak mengerti mengapa dia hanya pergi selama lima hari. Pada suatu waktu, keluarga Ciba dengan sejarah ribuan tahun menjadi seperti ini. Apakah keluarga Keigo membalas dendam? Tidak, mereka tidak memiliki kekuatan itu. Apakah negara ini menekan? Tidak mungkin, keluarga Ciba didukung oleh keluarga kerajaan Fusang. Tidak peduli seberapa cepat negara ini bergerak, tidak mungkin untuk menyelesaikan keluarga Ciba dalam waktu secepat itu. Selain itu, sejak masa ketika keluarga Ciba berkuasa, tidak melakukan sesuatu yang luar biasa, dan negara tidak memiliki alasan untuk membunuh. Apabila terjadi sesuatu, apakah keluarga Ciba akan kesulitan? Sejujurnya, Masami Ciba tidak memiliki banyak kasih sayang untuk keluarga ini. Dia adalah putri angkat dari kepala Musashi Ciba, dan tidak ada darah dari keluarga Ciba di tubuhnya. Masami Ciba saat masih sangat kecil, langsung mulai menjadi tim kerja Living Grow. Semua yang dia rencanakan sekarang bukan untuk keluarga Ciba atau keluarga kerajaan, tetapi untuk Living Grow. Namun demikian, keluarga Ciba adalah tempat ia dibesarkan, dan juga merupakan dasar dari semua tindakannya di kota Fusang. Tidak mudah bagi Masami Ciba untuk menjadi cantik, dan menggunakan sumber daya dari semua pihak untuk mendukung keluarga Ciba. Dia tidak punya waktu untuk menikmati manfaat sumber daya, dan keluarga Ciba dibantai tanpa menyadarinya. Masami Ciba marah dan takut. Kehancuran keluarga Ciba adalah sesuatu yang tidak pernah dia impikan sebelumnya. Bahkan sesudahnya, Masami Ciba bekerja keras untuk memikirkannya, yang bisa memiliki kemampuan untuk menyekop keluarga Ciba dengan begitu cepat. Musuh tak dikenal semacam ini yang tersembunyi di kegelapan baru yang paling menakutkan. Berdiri di ambang pintu rumah yang hancur, Masami Ciba punya perasaan dihancurkan sekali, tubuhnya menggigil tak terkendali, berusaha keras menahan air matanya. Ayah, jika kamu hadir di sini, tolong beritahu aku siapa yang membunuh kalian, kata Masami Ciba dalam hati, Higgs. Higgs. Pada saat ini, puluhan mobil hitam melaju dan berhenti di depan reruntuhan rumah keluarga Ciba. Sekelompok pria berjas hitam turun dari mobil dan mengelilingi Masami Ciba. Nona Masami, Halo, apa kabar? Seorang pria paruh bayah berdiri dari kerumunan dan berkata sambil tersenyum. Sekilas tentang Masami Ciba pria ini, Kurata Takeshi. Dia adalah tuan rumah dari grup Yamaguchi, dan Masami Ciba memiliki beberapa koneksi dengannya sebelumnya. Ketika keluarga Ciba mengambil alih underwal kota Fusang, Kurata Takeshi pernah mengikuti bos tim Yamaguchi, Kazuo Yamamoto ke istana Ciba untuk menghadiri pertemuan. Tuan Kurata, Sapa Masami Ciba tanpa ekspresi? Suatu kehormatan bagi Nona Masami untuk mengingat nama pelayanmu itu, Kurata tidak berbicara dengan aneh. Ada masalah. Masami Ciba sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang. Mendengar nada suara yang lain, dia memiliki hati seorang pembunuh. Bos kami, Tuan Yamamoto, mendengar bahwa Nona Masami akan kembali dari luar negeri. Pada awalnya, telah menyiapkan sebuah meja untukmu untuk menangkap angin dan debu. Pada saat yang sama, aku memesan pelayan itu dan meminta pelayan itu bagaimanapun, harus dapat memundang Nona Masami hadir di pesta, kata Kurata Takeshi dengan kepala menunduk tersenyum. Aku masih harus melakukan sesuatu, katakan pada Tuan Yamamoto, aku tidak punya waktu, kata Masami Ciba dengan dingin. Nona Masami, perjumpaan keluarga Ciba Tuan Yamamoto menyatakan simpati dan penyesalannya. Memang benar Tuan Yamamoto adalah orang pertama yang tiba di tempat kejadian malam itu. Dia secara khusus mengatakan kepada saya bahwa selama Nona Masami akan menghargai wajahnya di pesta. Anda bisa tahu siapa pembunuh keluarga Ciba, kata Kurata Takeshi. Maksudnya Kazuo Yamamoto adalah bahwa jika aku tidak pergi ke perjamuan, dia tidak akan memberitahuku siapa pembunuhnya, kan? Wajah Masami Ciba membeku, dan karena amarahnya, dia bahkan tidak menggunakan kata-kata kehormatan dan memanggil nama Kazuo Yamamoto. Nona Masami, jangan salah paham Tuan Yamamoto tidak bermaksud seperti itu, kata Kurata Takeshi sambil tersenyum. Meskipun perkataannya demikian, siapapun dapat mengatakan bahwa ia bersungguh-sungguh. Para anggota kelompok Yamaguchi, yang memandangi Masami Ciba, juga penuh dengan niat buruk. Masami Ciba tiba-tiba menutupi bibirnya dan tersenyum, karena Tuan Yamamoto mengundang dengan etiket baik, maka secara terhormat akan kupatuhi. Silahkan, Kurata Takeshi memberi isyarat dengan cepat. Melihat kembali ke rumah Mansion Ciba, yang telah menjadi reruntuhan, mata Masami Ciba berangsur-angsur menjadi dingin, dan dia dengan cepat masuk ke mobil dan pergi dari sini. Kasino Tokyo. Ini adalah kasino terbesar di kota Fusang, dan juga markas besar tim Yamaguchi. Lantai atas seorang pria setengah baya yang tinggi dan kurus, memegang segelas anggur merah di tangannya, berdiri di depan jendela besar dari lantai ke langit-langit yang menghadap ke pemandangan Tokyo. Ekspresinya sedikit bangga. Baru-baru ini, situasi di underwal kota Fusang terus-menerus berubah. Keluarga Keigo dan keluarga Ciba bergiliran di posisi tinggi, dan mereka jatuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam hal ini, tim Yamaguchi berdiri tepat waktu untuk menghentikan kerusuhan, dan berhasil mengambil alih underwal. Bahkan, setelah jatuhnya keluarga Keigo dan keluarga Ciba, khususnya insiden runtuhnya rumah besar Ciba, hampir semua ninja elit kota Fusang meninggal di dalamnya, sehingga saat ini di kota Fusang, tidak ada kekuatan untuk bersaing dengan kelompok Yamaguchi. Yamaguchi peringkat mereka yang lebih tinggi adalah keberuntungan, tetapi juga kekuatan. Bos saat ini dari kelompok Yamaguchi, Kazuo Yamamoto, dengan demikian telah menjadi tiga keberadaan pertama kekuatan kota Fusang. Tim Yamaguchi hari ini, tidak peduli dalam aspek apa telah mencapai puncak sejarah. Segera setelah dia berpikir bahwa dia telah mencapai tiga pencapaian kekuasaan, Kazuo Yamamoto selalu ingin tertawa. Kualifikasi lama di underworld itu dulunya tua dan sombong di depan mereka, tetapi sekarang mereka berlutut di tanah dan menundukkan kepala mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diimpikan oleh Tuan Yamamoto sebelumnya. Serangan balik ini sangat keren. Tetapi dia masih belum puas, karena apa yang paling dia inginkan belum tersedia. Itulah satu-satunya harta yang ditinggalkan oleh keluarga Chiba. Untungnya, ketika keluarga Chiba menderita pukulan telak, Masami Chiba tidak ada di rumah. Kalau tidak, takutnya sekarang itu sudah menjadi genangan darah. Ketika Yamamoto pertama kali bertemu Masami Chiba, si Masami baru berusia delapan tahun. Mengenakan kimono putih dan berdiri di bawah pohon ceri di halaman, seperti boneka porselain. Pada saat itu, Kazuo Yamamoto sangat tergoda oleh gadis kecil ini, tetapi karena identitas pihak lain, ia tidak dapat turun tangan. Kazuo Yamamoto menyaksikan satu sama lain tumbuh, menyaksikan satu sama lain menjadi ninja yang sangat baik, dan menyaksikan satu sama lain tumbuh dari seorang gadis kecil menjadi wanita yang baik. Meskipun Masami Chiba bukan lagi boneka porselain seperti dulu, itu penuh dengan temperamen unik wanita kembang sepatu, dan itu menarik. Kazuo Yamamoto tidak bisa menggambarkan cintanya pada Masami Chiba, dan ia telah mencapai titik paranoid. Tetapi dia juga memahami bahwa dia mungkin tidak memiliki peluang, satu adalah usia yang tidak pantas, yang lain adalah senioritas, dan yang ketiga adalah kesenjangan identitas. Akhirnya, akhirnya, Yamamoto akhirnya menunggu kesempatan, kelompok Yamaguchi menggantikan keluarga Chiba, dan ia juga menjadi tiga teratas kekuatan Fuso. Selanjutnya, ia akan menikmati manfaat kekuasaan. Menikah dengan Masami Chiba. Benar-benar tidak perlu sekarang, Masami Chiba tidak memiliki keluarga dan telah menjadi orang biasa, menikahinya tidak akan membawa manfaat apapun. Kekuatan Yamamoto dapat menjadikan Masami Chiba kekasihnya sendiri tanpa banyak usaha. Dia tahu betul bahwa dia hanya menyukai temperamen Masami Chiba tubuhnya yang muda dan lembut, dan dedikasinya kepada Masami Chiba selama bertahun-tahun. Cinta dia ini tidak mungkin. Di puncak Yamamoto, berbicara tentang cinta itu konyol. Di matanya, semua adalah minat. Istri di keluarganya menikahinya karena minat. Karena keluarga istrinya sangat besar, ia dapat mendukungnya untuk duduk dengan kuat dalam posisi bos Yamaguchi. Jika keluarga Masami Chiba tidak hancur, Yamamoto dapat segera menceraikan istri aslinya dan kemudian menikahi Masami Chiba. Bagaimanapun, kekuatan keluarga Chiba bahkan lebih besar, dan manfaat yang dibawanya bahkan lebih besar. Sayang sekali bahwa keluarga Chiba, yang kekuatannya begitu kuat tidak ada lagi. Namun, ini juga membawa peluang bagi Kazuo Yamamoto. Jika keluarga Chiba tidak hancur, Kazuo Yamamoto mungkin tidak akan mencapai ketinggian ini sepanjang hidupnya, dia juga tidak akan mendapatkan Masami Chiba. Memikirkan hal ini, Yamamoto hanya bisa tersenyum bangga. Tok, tok, tok. Pada saat ini, ketukan di pintu terdengar. Tuan Yamamoto, Nona Masami ada di sini, suara Kurata Takeshi terdengar di luar pintu. Silakan masuk, kata Kazuo Yamamoto cepat. Pintu terbuka, dan Kurata Takeshi masuk diikuti oleh Masami Chiba. Masami Chiba masih seperti biasa, tenang, tenang, dan memiliki temperamen yang lembut, seolah-olah tidak terpengaruh oleh pergolakan keluarga sama sekali. Nona Masami, Bagaimana kabarmu? Kazuo Yamamoto menunjukkan perhatiannya yang rajin. Paman Yamamoto, kata Masami Chiba dengan sopan. Mendengar gelar pamannya, Kazuo Yamamoto tidak senang, dan dia tidak ingin menjadi paman Masami. Masami, jarak usia di antara kita tidak jauh. Faktanya, kita adalah orang-orang dari generasi yang sama. Jika kamu memanggilku paman, aku akan marah. Kazuo Yamamoto pura-pura tidak senang. Oke, Tuan Yamamoto. Masami Chiba mengangkat wajahnya yang cantik, menunjukkan senyum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax